salam untuk pecinta batu akik jadi ini untuk nomor satu ini masih keluarga batu anggur ya teman-teman jadi warnanya ini coklat tapi kalau di center warnanya itu kuning seperti ini perhatikan saat terkena cahaya saat di center warnanya kuning seperti ini ya cukup bagus ya ini batunya sudah cukup tua terlihat kalau tidak di center perhatikan tuh warnanya benar-benar coklat seperti itu jadi warnanya itu semu-semu coklat nah ini untuk ukuran ringnya sendiri ini ukuran 8 perhatikan ikatannya ini juga monel tebal silakan teman-teman yang berminat batu keluarga anggur ini lawas ini Rp100.000 ini yang suka batu-batu klasik ini cocok ini harganya Rp100.000 saja silakan kita lanjut untuk yang nomor dua nah ini untuk yang nomor dua ini ini kalau di center merah teman-teman nah ini perhatikan ini kalau di center merah seperti ini ini ada yang bilang cibet perhatikan ada yang bilang batu cibet tapi seratnya itu serat-serat fosil ya seperti fosil-fosil kayu yang memang sudah tembus merah warnanya seperti ini ini cukup bagus kalau di center dan ini juga cukup layak lah ya untuk koleksi ini ukuran ringnya ini ukuran 8 nah silakan untuk yang batu cibet ini silakan Rp100.000 hitam seperti ini kan kalau tidak di center nih hitam nah kita lanjut untuk yang nomor tiga nah untuk nomor tiga ini batu kembang Johor Johor apa Johar ya pokoknya batu kembang Johor ya ini sudah cukup langka sudah tidak ada di pedagang atik ini sudah sangat jarang nah ini batu asli dari Cirebon indramayu juga ada nah ini kalau di center seperti ini penampakannya jadi tembusnya itu hanya tembus separoh tidak full ini kuning nih kembang Johor sudah sangat jarang di pasaran teman-teman ukuran ringnya ukuran 7 tapi ada ganjelannya ini ringnya ukuran 7 harganya Rp150.000 ini yang suka koleksi batu langka ini sangat cocok Rp150.000 kembang Johor bahkan namanya aja orang udah pada lupa nah berikutnya untuk yang nomor empat ini kelor ya yang suka dengan gali-gali kelor yang hitam pekat seperti ini kemudian untuk seratnya ini kalau di center perhatikan kalau di sinari pakai cahaya ini seratnya sangat terlihat jelas apalagi bagian bawah itu sangat jelas serat kayu-kayunya nah perhatikan hitamnya kalau atas itu mengkilap ya pekat ini untuk yang suka gali kelor ini ukuran jarinya ini oke ya ukuran jarinya ini ukuran sembilan nah ini Rp100.000 harganya Rp100.000 silahkan untuk yang suka koleksi gali kelor yang hitam pekat seperti ini ukuran ringnya Rp100.000 berikutnya untuk yang nomor lima ini ada juga yang bilang ini fosil purba ya purba ini tulang ya tulang lah ya tulang purba itu nah perhatikan ini kalau ada kalau di center seperti ini ini bisa tulang bisa batu teman-teman jadi tidak sepenuhnya betul kalau ini tulang tidak sepenuhnya salah juga gitu karena ini juga enggak ada yang tahu namanya termasuk saya juga enggak ada yang tahu ya tapi unik kalau center tembus ya sangat bagus ukuran ringnya ini ukuran sembilan ini juga enggak ada ini di pasaran sampai lupa namanya harganya Rp100.000 ya nah harganya ini Rp100.000 aja batu tidak ada nama nah untuk yang nomor enam ini batu koral ya biasa ini batu-batu koral yang ada di kali-kali tapi ya karena bentuknya itu unik perhatikan jadi motifnya itu menurut saya kalau menurut orang lain juga mungkin tidak unik tapi kalau menurut saya unik teman-teman ya perhatikan motif dan juga coraknya ukurannya ini ukuran delapan nah ini yang suka batu koral nih batu-batu kali Rp70.000 ya silahkan ini batu koral ini masih keluarga Kayu Anu di kali-kali serayu ini klawing masih keluarga ya Rp100.000 tadi nah ini berikutnya untuk batu kecubung ini motif tetes embun ada juga yang bilang tetes air mata cuma kalau tetes air mata tetes air mata sedih terus ya nah ini untuk ungunya kalau di center seperti ini terlihat jelas ukuran ringnya ini ukuran 7 nah ini yang suka cubung motif embun harganya ini Rp100.000 untuk yang seneng warna-warna ungu ini juga motifnya unik ya tetes air mata ataupun tetes embun ungunya juga cukup bagus nah kita lanjut untuk yang nomor 8 ya ini untuk nomor 8 batu badar rumput ya jadi kalau di center seperti ini ini full rumput-rumputnya ya perhatikan ini agak lupa-lupa juga ini namanya ya saya bilang badar rumput nah Thomas ini sebenarnya masih keluarga batu lumut lah ya cuma ini bedanya memang warnanya ini seperti rumput-rumput ilalang itu ini ukuran ringnya 8 harganya Rp75.000 nah berikutnya ini batu yang mungkin di pedagang pedagang batu juga sudah tidak ada karena sudah tidak ada itu sampai lupa namanya itu sampai lupa ini batu apa saya juga lupa ya kalau lupa ya memang bilang lupa takutnya nanti kalau dikasih nama namanya salah nah ini ukurannya ukuran 7 ya batunya mirip seperti totol totol-totol macan kumbang ya ini sangat lawas batunya ukurannya 7 nah ini karena batunya sudah lupa namanya batu apa harganya Rp100.000 ya nggak ada nama itu aja udah nah untuk berikutnya ini masih sama masih seperti yang tadi ini batu yang lupa namanya karena memang sudah sangat jarang jadi terlupakan itu ya intinya ini batu yang terlupakan nah karena terlupakan sampai lupa nama-namanya tapi ya untuk koleksi sudah sangat layak batu-batu lawas kayak gini batu yang sudah bener-bener orang sampai lupa namanya ini nah ini untuk ini ukurannya ini ukuran 8 untuk yang nomor 10 harganya sama ini Rp100.000 jadi nanti kalau berminat bisa lewat WhatsApp ataupun lewat Facebook nah bagi yang berminat silahkan inbox ataupun WhatsApp